Menanggapi pernyataan Bapak Hotman Paris, di mana klin kami Peggy Setiawan bisa ditersangkakan lagi setelah batal penetapan tersangkanya berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 10. Kuasa hukum Peggy Setiawan geram. Pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyebut Peggy bisa ditersangkakan kembali oleh Polda, Jawa Barat. Tony RM menegaskan berdasarkan amar putusan hakim pra-peradilan, Peggy Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ia pun membantah pernyataan bahwa Peggy belum bebas dari pokok perkara, disudah dilimpahkan kekejaksaan. Sebelumnya pengacara Hotman Paris dalam unggahan Instagramnya menyebutkan bahwa Peggy baru bebas dari pra-peradilan bukan dari pokok perkara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara. Yang menurut majelis hakim, Peggy belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi, sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan kekejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi, dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Itu menurut hukum acara. Jadi, masyarakat harus mengerti dulu, ini bebas bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan, ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu, penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan polri mengatakan, yaudah, kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa dadah. Ya, jadi, pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas praperadilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik. Bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar. Memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Saya bicara hukum acara yang kemungkinan terjadi, bukan menduakan agar terjadi. Oke? Agar masyarakat ngerti. Hotman Paris. Menanggapi pernyataan Bapak Hotman Paris, di mana klien kami, Peggy Setiawan, bisa ditersangkakan lagi setelah batal penetapan tersangkanya berdasarkan putusan praperadilan nomor 10, garis miring PIT, detik pra, garis miring 2024, PN Bandung. Jadi begini, di dalam amar putusan praperadilan Peggy Setiawan ini, pada angka 5, itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas jiri pemohon oleh termohon. Jadi berdasarkan amar putusan nomor 5, yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas jiri pemohon, itu berarti, ini sudah terkunci. Berarti Peggy Setiawan, dalam kasus pembunuhan PINAH-EKT ini, Peggy Setiawan kelihatan kami, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi, segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini penyidik, Kolda Jawa Barat, ini nanti dinyatakan tidak sah. Sudah terkunci. Kemudian, di dalam pasal 83 KUHAB, putusan praperadilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sehingga, putusan praperadilan atas nama Peggy Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya itu batal demi hukum, kemudian tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan nomor 5, ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa mungkin ditersangkakan lagi, karena kemarin yang diputus adalah persyaratan formil yang tidak ditempu, atau hanya baru formilnya saja, belum masuk ke pokok perkara. Betul, memang praperadilan itu memeriksa terkait dengan formil, bagaimana penetapan tersangka. Nah, lalu, apakah penyidik kemudian menindaklanjuti lagi? Berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan praperadilan, atas nama Peggy Setiawan ini, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, telah mendapatkan, satu, SP3. Jadi, penyidikan terhadap pemohon itu dihuktikan. Nah, kemudian yang kedua, ada surat pencabutan tersangka. Jadi, surat pencabutan tersangka ini, nah, berarti selama ini tersangka, yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti, Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi, sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, kami mendapatkan tiga surat itu. Surat penghuntian penyidikan perkara, kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Nah, kemudian kami juga mendapatkan salinan, bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bahwa status tersangkanya telah dicabut. Perkaranya, untuk penyidikan tersangka Peggy Setiawan ini telah dihentikan. Sehingga, kami berkesimpulan bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Kecuali, silakan, penyidik kalau mau membuka lagi, atau melanjutkan perkara kasus Pina Eki ini, silakan telusuri dari nol. Silakan, usut lagi selidiki dari nol. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada putusan pengadilan negeri. Cirebon, atas nama delapan terpidana itu, diantaranya adalah enam handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam kamar putusan. Atas nama delapan terpidana itu, itu belum pernah dibuka. Isi percakapan, isi riwayat percakapan, atau media sosialnya di delapan handphone itu tidak pernah dibuka. Kemudian ada lagi CCTV. Kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar itu tidak pernah dibuka. Nah, itu kan ada kejanggalan. Sehingga, penyidik Polda Jawa Barat kalau melakukan penyidikan lagi terhadap pasus Pina Eki ini, cobalah buka CCTV, cobalah buka handphone yang sudah disita, yang sudah menjadi barang bukti. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.